Nah teman, aku dan mbakku akan membuat kue dari bahan mie soun nih. Namanya kue soun. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti tepung terigu, telur, gula, dan garam secukupnya. Semua bahan dicampur dan diaduk sampai merata. Ingat ya teman, aduk sampai menjadi adonan. Sambil mbakku mengaduk, kami akan membuat kewarnanya terlebih dahulu. Ada warna merah dari kayu secang, kuning dari kunyit, sedangkan hijau dari daun pandan. Nah sudah jadi nih teman, hingga campurkan ke dalam adonan deh. Selanjutnya, mie soun harus direbuh dulu hingga matang ya teman. Gak butuh waktu lama untuk merebus mie soun ini teman. Sebentar saja, mie sudah matang. Cetakan adonannya menggunakan batok kelapa. Sebelumnya, batok kelapa diolesi minyak agar adonan tidak lengket. Kalau sudah, barulah adonan dimasukkan. Pelan-pelannya jangan sampai tumpah. Mie sounnya sudah matang, kemudian ditambahkan di atas adonan. Sepertinya sudah cukup banyak nih. Sekarang tinggal dikukus deh teman. Kalau bagian mengukus, serahkan saja pada si dik. Hehehehe. Atur apinya ya dik, jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Sabar sebentar ya teman-teman, sampai kue sounnya matang. Ini dia, kue soun ala simbolang. Hmm, udah gak sabar nih ingin segera mencicipinya. Rasanya enak tenang. Aromanya juga menggoda. Saat menggigitnya, mantap betul.